Terima kasih masih bersama kami di kabar Kepri Pemirsa setelah Badan Pengusahaan Batam dan PT Bandara Internasional Batam melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pengembangan Bandara Hang Nadiem Batam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto berharap agar pembangunan tersebut segera dilaksanakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengungkapkan nilai investasi proyek ini sebesar Rp6,9 triliun dan berlangsung selama 25 tahun. Diharapkan memberi manfaat pada BP Batam sebesar Rp34,58 triliun. Namun dampak tidak langsungnya diharapkan dalam 5 tahun ke depan pelayanan penumpang 2 kali lipat dan pelayanan kargo nominal 1,5 kali lipat terhitung dari capaian 2019 sebelum pandemi. Banyak peluang dengan pengembangan Bandara Hang Nadiem diantaranya membuka lalu lintas penerbangan domestik maupun internasional, jalur perdagangan ke Tiongkok, membuka pasar ke Korea dan kawasan lainnya, mendukung perjalanan haji dan umrah, pengembangan pariwisata yang kolaboratif, dan mendorong Batam menjadi hub logistik, aerocity, serta jembatan kerja bersama-maju bersama dan maju bersama Indonesia dan Korea. Diharapkan memberikan manfaat langsung kepada BP Batam. Rp34,58 triliun. Namun dampak tidak langsungnya diharapkan dalam 5 tahun ke depan pelayanan penumpang 2 kali lipat terhitung. Dan pelayanan kargo minimal 1,5 kali lipat dihitung dengan capaian 2019 sebelum pandemi COVID-19. Dengan pelaksanaan ini, maka BP Batam dapat menangkap peluang antara lain membuka lalu lintas penerbangan baik domestik maupun internasional untuk jalur pasar ke Tiongkok yang sedang berkembang, kemudian koneksi Incheon untuk membuka pasar di Korea Selatan, kemudian ekspansi ke Malaysia, kemudian ke Tiongkok melalui Guangzhou, jalur penerbangan ke Makassar, Bali, Lombok, dan juga ke Bangkok serta pasar-pasar lain termasuk ke India. Tentu juga mendukung perjalanan haji dan umroh, kemudian pengembangan tujuan para wisata yang kolaboratif, dan mendorong Batam sebagai logistik erosipi, baik itu e-commerce, cold chain produk, maupun juga peningkatan dari segi logistik, termasuk juga menurunkan biaya logistik agar produk Indonesia bisa kompetitif dan tentu minimal jalur antara Indonesia dan Korea. Ini menjadi jembatan istilah dari empat, konsul dari jembatan untuk kerja bersama, maju bersama, dan sejahtera bersama antara Indonesia dan Korea. Dengan jaringan Incheon dan Angkasa Pura juga diharapkan dapat memulihkan pariwisata Batam, Bintan, dan Karimun, dan bisa membantu direkt logistik industri dari Korea. Ajun TV Kepri dari Batam mengabarkan.